Selamat pagi anak Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat semua? Baik seperti biasanya Kita Memulai berdoa dulu Agar diberi pelancaran Selama pengguladian Sebelum memulai pembelajaran Bapak akan mengaksan Terlebih dahulu yang hadir pada Pembelajaran hari ini Nah anak-anak Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua Pada pertemuan kedua ini Kita akan mempelajari Apa itu orang aritmik Dari penjelasannya Sampai dengan gerakan-gerakannya Anak-anak Orang aritmik merupakan aktivitas Yang dilakukan Dengan menggunakan musik Dalam gerakan Senam aritmik juga Dilakukan dengan cara berlang-lang Selama priori tertentu Agar dalam melakukan Senam aritmik Dapat menciptakan Menciptakan gerakan yang indah Dan hebat Dikuti Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Atau KBDI Kita gerak Berarti Sebagai pelabuhan tempat Yang dilakukan Hanya sekali Atau berkali-kali Sedangkan Kata aritmik Diadakan Sebagai Berlang-lang Jadi Jangan Jika Jika terang Aritmik Adakah Aktivitas Pelabuhan tempat Yang dilakukan Secara Berlang-lang Nah Anak-anak Dalam melakukan Senam aritmik Ada beberapa Unsur yang Diputukan Dalam melakukan Senam aritmik Yaitu Kalian harus Mempunyai Kesimbangan yang bagus Kelenturan Kelentukan Keluasan Dan Keflexibilitas Serta Ketepatan Dalam Berangkai Gerakan Senam aritmik Tersebut Dulu Kalian Ketahui Juga Anak-anak Bahwa Dalam Mencapai Gerakan Insurasi Dan Penguhaan Dari Kisah Dukuh Jasmani Dan Dohani Kita Ada Tiga Hal Yang harus Dilakukan Ialah Ketepatan Musik Atau Irama Kelentukan Serta Kontinuitas Gerakan Atau Lanjutan Dalam Melakukan Gerakan Senam Dalam Melakukan Senam Ada Beberapa Gerakan Yang harus Dilakukan Pertama Ada Lur depan Kemudian Lur belakang Split Karyak Santo Headstand Meloda Dan Sikap Gerakan Tersebut Harus Haruslah Dilakukan Dan Dipercari Dulu Agar Jika Dalam Melakukan Semoga Tidak Perlihatan Kapu Pada Gerakan Badan Tidak Terima Haruslah Pada Lur M Dima Lur Tidak Deng Tidak Med Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini kalian ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita akhiri saja pertemuan hari ini dan kita rencetkan pertemuan minggu depan. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti perjalanan baik. Bapak akhiri sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.